ini yang jaga nih wah itu tuh itu kok gak pake tombak dia? itu gak pake tombak jambil temennya lepas lagi servis itu keboiwa namanya ini bali albu Gajah Mada datang pengawalnya mana? masuk tuh gak Gajah Mada kok sedikit pengawalnya gak ada gak Gajah Mada kan kabur ada cerita sejarah kan minta suaka kesini akhirnya pergi ke Bali Gajah Mada akhirnya meninggal disini gak Gajah Mada kan bukan Gajah Mada Kerajaan Majapahit akhirnya ke sini gak tau saya gak begitu jelas juga oh kurang baik itu anggotanya sedikit tuh karena banyak yang aksen tuh banyak aksen nah malem-malem nelat banget udah kayak gitu ya jangan sentuh penobatan Sri Krishna Kepakisan nah ini penobatan kayaknya perlu bimbing lampu ini bener-bener lampu persembahkan Sri Gurururi hadapan Sri Krishna Kerajaan Majapahit Wati Gajah Mada mempersembahkan Kri Duga Dungkul ke hadapan Sri Krishna Kepakisan sebagai diri berarti oh jadi artinya disini tuh masuk wilayah Majapahit ini wilayah Majapahit Bali itu dulu wilayah Majapahit berarti cuman dia dia kan raja raja itu kan raja itu raja kecil disini bukan raja kecil raja gede juga tapi dibanding Majapahit lebih besar dia tuh kan berantem jadi dia banyak kan dia mengfasal ke Majapahit tapi diatur sendiri gitu jadi kayaknya begitu kan sama atas raja Geraja Majapahit diangkat ini Sri Krishna ini sebagai adipati di Bali atas raja Raja Mada Pahit jadi kamu ngurusin Bali gitu jadi kalo ada macem-macem sama kamu panggil aku Raja Majapahit jadi kalo dia gak nginduk gitu kurang besar kerajaannya bisa di ini sama kerajaan lain yang lebih besar pinter ini raja ini Raja Kerajaan tapi saya umurnya cuma kayaknya saya bilangnya jadi raja gak pamping tiga tahun cuma 1347-1350 tiga tahun jadi raja cukup habis itu disebelek makanya lampunya nih nah mungkin jangan-jangan setelah dia menginduk ke Majapahit orang sini gak seneng kali deh orang sini orang Balinya gak seneng timbul pemberontakan kali-kali makanya tetep mendontakan kali kan dia kan berarti kan mengandung ini ke Majapahit kali-kali kita lihat sini ada lagi gak oh gak disebut lagi 12 ini pembangunan Pura Dasar Gergel dalam ketuk ngesir memerintahkan pembangunan Pura Dasar Gergel dimana nih gesir? di Tabanan masih ada nih kali sekarang enggak ini bangunan ini Pura Dasar Gergel masih ada di Tabanan kayak gini enggak ada lokasinya enggak ada lokasinya tinggi-tinggi gitu ya enggak ada enggak ada dia kuncinya Toto salah bikin pakai kartu masuknya loh katanya Pura abad ke-14 udah pakai kartu ini terbuat dari orang terbuat dari orang benan biar mirip di sini kucit kucit selalu udah kucit ya kucit ya kayak gini orang tenang jaman dulu hidup ya tapi emang ada di beberapa itu jaman dulu itu emang kayak di Bali itu laki-laki tugasnya 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 urusan negara urusan apa-apa perempuan sebab begini deh kayak di Bali ini mungkin perempuan yang kerja apa kalau laki-laki gak ngatur-ngatur tuh kerajaan lain direbut wilayahnya jadi kayak laki-laki tuh kita ngumpul-ngumpul aja kayak perempuan yang kerja mungkin kayak orang kedengernya kejam tapi kalau zaman itu kita ikut kerja nanti kalau ada yang nyerang ganggu-ganggu jadi laki-laki tuh fungsinya kamu perempuan kerja ke sawah ke apa kalau udah ganggu lapor kita datengin 30 motor dia kan ngumpul-ngumpul makanya fungsinya itu laki-laki keamanan dan apa ketertipan dan ngatur wilayah dalam Watu Marenggong eh mana nih pada masa pemerintahan dalam Watu Marenggong wah ini rajanya nih bagus nih rajanya suka seni nih di daerah mana nih kalau mau terempuan kalau mau terempuan dia pasang oh dia pasang semua oh rajanya suka ini nih suka puisi mungkin dia udah tau kayak sekspair katakanlah dengan bunga iya tapi dia mungkin denger-denger juga udah ada kayak kayak itu aja gue orang Bali nulis pakai itu nggak ada yang ditulis pakai doang pelokas enggak apa isinya cabai itu apa bukan cabai lawar setengah kilo isinya begitu ya kalau belanja ke pasar kan tapi penulisan berarti nggak ada tadi kurang pendirafanya mesti yang disana kan ada penulisannya berarti kan dia udah mengenal huruf huruf pertama dikenalnya disini belum tahu mesti kan ada disana huruf Bali masyarakat udah mengenal huruf pertama huruf apa namanya itu ya kalau Jawa kan kalau ini Bali sebutnya huruf Aksare nah iya ini kan belum ada disini ini usul nih kalau disini ada abad ke-9 Bali udah mengenal huruf Aksare ini pasti sebelum ini udah kenal huruf Aksare ini itu hurufnya kayak Thailand kalau Thailand ini M huruf kayak gini nih yang tadi dibilang itu maka saya bilang M itu model-model Thailand itu kenapa ijuk ya jaman dulu ya itu kalau di lempar api kan kebakar nggak kalau lempar api kan kebakar bener kebakar tapi sekarang masih ada ya nggak itu nggak bocor apa emang nggak bocor kalau ijuk ya kalau sekarang mungkin udah di alas pakai apa gitu kalau jaman dulu tapi kenapa ijuk gitu bocor nggak mungkin iya tapi kalau ada orang jahat dihabisin cepet ya asuransi nggak ada yang mau nerima kayak gitu nggak ada preminya gede banget orang gampang kebakar itu apa ini 14 lagi dan Master itu dia lagi nulis dalam yang nirik kerta 1489 membaca hasil kalian di pantai sampai menikmati kendangan nah udah ada tampak bangunan Candi Patmasana dan Gunung Agung nah daerahnya mana ini berat itu Gunung Agung Karangasem oh ini Karangasem berat Gunung Agung Candi itu Partnersana oh itu Partnersana oh ini Candinya ini Dang Hyang ini dia pendeta juga pendeta oh pendeta dia iya dia mungkin banyak ngarang puisi puisi sampai sekarang gitu kalau jaman sekarang nih ini ibarat kata nih apa namanya kalau dia ikut ini bisa jadi motivator sukses kalau ada jaman sekarang saya pernah dengar yang Dang Hyang Mirarte 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 bacanya Dang Hyang Mirarte kok gak ada cewek yang terpikat gak boleh kawin ya kalau dia boleh kawin boleh nikah saya pernah dengar menikah puisinya apa puisinya udah ini pohon kelapanya kok gini dek mana ada pohon kelapa begini ada ini pohon kelapa kayak gini di Bali miring begini miringnya dikit tapi ini miringnya keterlaluan boh ini keterlaluan nih karena pas jadi ketinggian kesana mungkin dia pesen mau masangnya gimana lupa akhirnya dipiringin aja dah bingung jadinya kan tengah-tengah gunung itu mas kesana gak bagus sih pohon kelapanya miring boh ini karena seniman gitu seniman kan suka yang aneh-aneh pohon kelapa pun sampai terdengarnya sampai kayak gak denger suara ini dan yang ini pohon kelapa jadi merunduk juga pingin denger ngantuk biaya ngantuk seneng lah dia menghormati gak ngantuk masa 15 ini apa? masa kerajaan-kerajaan di Bali ah ini kerajaan ini kerajaan ini kerajaan abad 17 nah ini tinggal masa kerajaan ketagosa di kelungkung nah ini banyak kan oh ya ini maksud saya ketagosa taman suksada taman suksada yang yang raja itu